Rusia meluncurkan serangan besar di kota Kramatoks, Ukraina Timur pada selasa 27 Juni kemarin. Dalam serangan kali ini, Rusia menyebut ada dua jenderal Ukraina yang terbunuh dan 50 perwira juga gugur. Laporan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 29 Juni. Rusia menyebut para korban berasal dari Brigade Infantri Permotor ke 56 Angkatan Bersenjata Ukraina. Mereka menjadi korban keganasan senjata presisi tinggi yang diluncurkan Rusia di Kramatoks. Selain menewaskan dua jenderal dan 50 perwira, ada 20 tentara bayaran asing yang juga bernasib sama. Diketahui serangan di Kramatoks sebelumnya menewaskan 11 warga sipil, termasuk 3 remaja. Selain itu, 60 pelanggan restoran juga terluka akibat rudal menghantam rumah makan. Gubernur setempat, Pavlo Kirilenko menyebut dampak serangan rudal benar-benar menghancurkan kota. Sebab bangunan yang rusak tak hanya restoran, namun juga delapan belas gedung tertingkat. Kemudian 65 rumah, 5 sekolah, 2 taman kanak-kanak dan gedung pemerintahan juga hancur. Periswa ini telah didengar oleh Amerika Serikat yang selama ini membantu Ukraina. Pejabat di Departemen Luar Negeri Amerika mengutuk keras tindakan Rusia yang telah menargetkan warga sipil dalam serangannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!